Tiba saatnya sekarang kita akan membuat aktivitas bersama dengan papa, mama, juga abang dan adik Aktifitasnya ada dua nih yang kakak siapkan Aktifitas ini dikirimkan oleh Kak Sokim Yang pertama kita akan membuat mahkota berduli yang dikenakan oleh Tuhan Yesus Seperti yang dipegang oleh Kak Gina Jadi langkah-langkahnya mana nih kak? Nah lihat nih yang pertama itu kita menyiapkan karton atau kertas yang sudah ditemukan di rumah kita Kira-kira ukurannya seperti ini Kemudian nanti dipotong menjadi tiga Lalu kita akan menyusunnya dengan cara meronce Jadi seperti ini Seperti kalau rambut kita mau dikepang itu loh adik-adik Jadi kertasnya seperti dikepang itu Nanti lama-lama akan membentuk Bentar ya kakak mulai dari sini dulu Nah dikepang Seperti ini Memang agak tidak rapi Tidak apa-apa karena ini untuk Apa Kak Gina? Mahkota berduri Mahkota berduri Nah kalau sudah selesai begini Bisa diselotip Kemudian nanti disambung-sambungkan Sampai akhirnya kita buat membentuk lingkaran Dan kemudian nanti baru dikenakan Jadi boleh misalnya Papa membuatkan untuk abang Abang membuatkan untuk bapa Adik membuatkan untuk mama Mama membuatkan untuk adik Jadi saling membuatkan Lalu nanti dikenakan di kepala masing-masing Bisa juga nanti Kalau mau diberikan tulisan Memilah kebenaran Lalu aktivitas berikutnya Kalau mau juga ini lebih gampang Untuk adik-adik yang masih berita Dengan membuat mahkota Mahkota kebenaran Jadi adik-adik bisa mewarnai Lalu ini ditulis Ditulis dengan Mahkota kebenaran Kemudian ditempel Ini bisa diberikan lubang Juga diberikan lubang Diberi benang Atau karet Lalu ditempelkan di kepala masing-masing Itu aktivitas yang kita kerjakan Dalam ibadah di rumah Minggu Terima kasih telah menonton